Sejumlah warga di Kendal menduga adanya monopoli pembagian kiosk dan los atau lapak di pasar pagi kali bungu. Hal tersebut terlihat dari banyaknya pedagang baru, bahkan ada satu pedagang memiliki 13 los atas nama satu orang. Sejumlah warga di Kendal mengaku kecewa dengan dinas pasar, warga merasa ada monopoli di pihak pasar yang justru membuat keuntungan segelintir pedagang. Tantauan di lapangan, para pedagang yang menguasai lebih dari satu kiosk atau lapak secara terang-terangan membobol bangunan untuk dijadikan menjadi satu kiosk. Padahal sesuai aturan, bangunan tersebut tidak boleh dirusak lantaran bangunan milik negara. Selain itu, pembagian kiosk dan juga los tidak dilakukan lelang. Ia menilai adanya monopoli dalam proses izin pembagian kiosk dan losk. Banyak pedagang yang memiliki 2 hingga 4 kiosk dan bahkan ada satu pedagang memiliki 13 los atas nama satu orang. PLT Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Keupatan Kendal Al-Fewian Yolando mengatakan, jika isu tersebut tidak benar, pihaknya akan menindak tegas jika ada bukti penjualan kiosk maupun juga pembayaran pegabungan kiosk. Pihaknya juga akan memberikan sanksi jika ada pegawai yang berani bermain. Isu itu kan bisa benar, bisa salah. Kami justru tanya sama panjalanan kalau bisa membantu kami yang kiosk masih tutup dan kepunyaan pejabat, itu marah kami menjadi senang. Karena terus terang, apabila yang punya pejabat namun, ya misalnya ya, suaminya pejabat, istrinya pedagang. Pedagang yang dulunya mempunyai kiosk atau losk di Pasar Kaliwungu sebelum terbakar. Nah itu juga kita itu istrinya, jadi kemungkinan seperti itu, itu sah. Terima kasih telah menonton!